Yang berbau harta, berbau-bau gosip-gosip ya Berbau seks Berbau seks, berbau prank-prank penipuan gitu ya Settingan Settingan-settingan itu sangat konsumsi masyarakat Indonesia sekali ya Kita butuh makan, tapi kita semua harus dimakan Asik nih Ah saya ketipu, ah saya kerampokan Itu kan berawal dari kesalahan anda Yang pamer-pamer harta Ingin suwaktu Han, koruptor ini bawa uang untuk bekal kematian Waduh, jadi 76 juta loh Dikumpurin dalam satu mayat ini Kalau jadi amer itu berapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh, udah lama kita gak syuting disini nih ya Kita keseringan main-main di luar ya Jadi lupa dengan tempat sendiri ya Hari ini kita gak pengen bahas-bahas otomotif ya Kita ingin gabungkan Apa ini, otomess ini seperti supermarket ya Ada ghibah-gibahnya juga Ada edukasi juga Ada penghiburan juga Iya, asik Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja Ini apa sih fenomena yang akhir-akhir ini kan yang lagi viral gitu ya Ah, ini nih ada berita nih Ada berita mana nih Lagi musim artis pamer saldo ATM Sejumlah seleb justru resah dan malu sama konten ginian Oh, iya nih kan yang trending-trending sekarang ini kan banyak pamer-pamer saldo ATM ya Artis, youtuber ya Jadi konten ya Kalau youtuber apa sih bro? Kebanyakan sih dari artis sih Ada juga Oh, ada-ada-ada Si Icis Iya, Icis Iya Jadi menurut NT sendiri, Mesh Spider gimana deh Menurut saya sih itu Itu kayak bumerang sih bagi mereka ya Waduh Dia karena ngeliatin isi saldo ATM-nya Yang banyak kan Ada ratusan juta Bahkan sampai yang M-M-an Sampai M-M-an ya Itu kan bisa jadi bumerang sendiri bagi dia Jadi ini saldonya dilempar balik lagi gitu ya Bukan bro Bukan Maksudnya bumerang itu kan dilempar balik lagi Maksudnya mereka Mereka memperlihatkan saldo ATM mereka yang banyak Itu hartanya yang banyak Itu kan bisa menimbulkan bumerang Dalam artian Banyakannya orang-orang yang Mau bertindak jahat sama mereka kan jadi kepikiran gitu kan Bisa membuat jadi bumerang bagi diri mereka kan Oh, baik bisa dirampok gitu ya Yang gak niat kan bisa jadi niat Oh, ini banyak nih Oh, ini ada segini nih Ini ATM-nya banyak ini nih Yuk, bisa nih Kayak mungkin bisa Perampokan, penipuan online Atau macem-macem lah Atau bajak teman Apa? Bajak di bajak teman Oh ini, si ini nih saldo ATM-nya nih besar nih Ayo kita makan-makan nih Di bajak terakhir terus Bisa aja juga ya Teman kan, oh dia banyak uang nih Minjem dulu ya? Ya dari minjem Terus kan bisa, oh kita ajak kerja sama Ajak bisnis Tahu-taunya kan bisa dipu Jadi ini berbahaya ya Ya berbahaya lah bro Jadi sebenarnya gini sih menurut aneh pribadi nih ya Ini selain dari sebagai konten ya Karena emang yang berbau harta Berbau-bau gosip-gosip ya Berbau seks Berbau seks Berbau prank-prank penipuan gitu ya Settingan Settingan-settingan itu Sangat konsumsi masyarakat Indonesia sekali ya Menurut aneh sih Enggak Ya kalau kita pikir secara Secara globalnya ya Enggak semua salah di Si konten kreator Si konten kreator Ada juga kesalahan dari penonton sendiri Karena kan Konten yang edukasi Yang baik Kan viewersnya sedikit Ya kita sebagai konten kreator Terbuka aja lah Kita kan perlu AdSense Perlu apa Tapi anda sebagai masyarakat Indonesia Suka juga yang berbau pornografi Berbau harta-harta Itu Manita-manita Saya Ngakuan Saya bukan penikmat Tapi saya Membeli Bukan Saya cuma mau Pengen tau aja Pengen tau Semata setengen Bukan penikmat Pengen dan penikmat itu beda bro Bagaimana itu menaksirkan Pengen dan penikmat itu beda bro Kalau pengen itu kan dari jauh Lihat Oh pengen Belum sampai Bertindakan Jadi pengen belum sampai membeli Sepertinya Seperti itu ya Jadi emang kebutuhan masyarakat Emang bukan salah kreatornya sepenuhnya ya Enggak Enggak salah Tapi ada tanggung jawab lebih besar itu di kreator sendiri Iya Kreator kan yang Dari awal ide Sampai upload kan Pasti kan memikirkan Janganlah memikirkan melulu duit Tapi Tapi kita butuh doang bro Iya Kita emang butuh uang Tapi gak semuanya kan Harus uang gitu Kayak gini Analoginya Kita butuh Butuh makan Tapi gak semua harus dimakan Asik deh Kata Yonglek gitu Oh kata Yonglek bro Kata Yonglek tapi kan Eh sudah Tapi jadi Ini ya Jadi ada sedikit Menghibur juga ya Tapi ada edukasinya juga Sebenarnya Jangan cuma menghibur doang Tapi tidak ada pesan yang disampaikan Nanti Oh saya ketipu Oh saya kerampokan Karena Itu kan berawal dari kesalahan anda Iya Yang pamer-pamer harta Tapi logisnya Lebih baik pamer kekayaan ya Dibanding harta ATM itu kayak Kayak gimana gitu ya Kalo Kalo Dalam bentuk barang Mungkin Itu kan seperti Enggit saya Lebih Pencapaian ya Ya Lebih Walau emang Sebenarnya Ria itu gak baik ya Sombong Gitu gak baik Tapi itu masih Masih ada filternya bro Masih ada filternya kan Iya Contoh lah Kita beli mobil Mewah Mersi Ataupun itu Saya yakin gak semua Orang tau Harganya berapa Mahalnya seberapa Tapi kan kalo dalam Berbentuk uang Langsung diperlihatkan Langsungnya gitu ya Langsung kelihatan Jadi Ini kelihatan banget Dan juga Tidak ada info Untuk gimana Motivasinya gimana Nah Itu kan ada Ada beberapa Tentunya youtuber Dan Artis itu buat Memotivasi Itu bukan Memotivasi bro Itu pure Keriaan Keriaan Menurut Anda ya Karena Kalaupun Mau memotivasi Biar Orang lebih Giat bekerja Bukan Bukan dipamerin Nominalnya bro Tapi tips Dan caranya Cara untuk Untuk mendapatkannya Itu gak ada motivasinya Sama sekali Kalau mau sukses Lu liatin uang Gimana bisa Dapatinnya Itu kan Yang dicari caranya Cara mendapatkannya Mungkin dia akan dapat ide Oh akhirnya saya akan Mendekati itu Banyak uangnya Itu Bisa juga kan Seperti itu kan Jadi Itu Secara langsung Memancing Mungkin bisa sih Kita ada pamer Entah pamer Harta Atau uang Pamer uang Atau benda Setelah itu Dikasih tau Gini loh Dapatinnya Terus Apa yang saya usahakan Bisnis saya Ini Dari Sampai Itu dijelaskan Bukan Tiba-tiba Berapa sih Isi ATM Dilihat Itu Sangat Tapi ya itu kan Selain Dari content creator Sendiri Content creator Sendiri Tapi ya Emang Masyarakat kita Juga Kebutuhan Bukan Bukan Kebutuhan Menyukai Hal-hal yang Seperti itu Itu aja sih Oke oke Next Kita ke berita selanjutnya Nah ini menarik Tadi kan kita Ngomongnya seputar Uang-uang Money Harta Ini ada sebuah berita Ini Ingin sopok Tuhan Koruptor ini Bawa uang Untuk bekal kematian Jadi Dia ini Di peti matinya itu Ditaruh uang Ditaruh uang Untuk sopok Tuhan Katanya Gimana itu Kejadiannya Pria asal Uganda Bernama Charles Obong 52 tahun Menurut Menurut Aneh ya Itu gak Sampai 24 jam Pasti banyak Yang gali langsung Dirhasilnya Dari Viva For real Jadi ini Real nih Beneran nih Jadi menjelang Detik-detik Kematiannya ini Dia menulis Suatu wasiat Mungkin selama hidupnya Tangan pira Gak bisa pira-pira Dilakukan lah Kayak gitu Atau dia Mungkin ya Keluarganya kan Bisa aja Tapi dia mungkin Mulai suasiat Kalau gua mati Taruh ya Sebur Uang Gumbur Jangan Supaya tidak ada Yang dapat Warisannya Jadi Dalam surat itu Tertulis bahwa Dia berkata Bahwa Anggota keluarganya Agar menggumburkan Dirinya bersama Uang Semua Mawa miliknya Mawa hartanya Waduh ini kikir banget Mati aja Gak mau berbagi Padahal kan Ini agak sedikit Ngerebetkan Itu kan Harta yang kita tinggal Agar bisa jadi Amal jari Mungkin ini Dibawa Untuk menyogok Tuhan Gatanya tadi Waduh Ini Sangat melenceng Sekali ya Itu parah Jadi Jadi Uang yang Dikuburkan Ini Setara 5.700 Dollar Atau Sekitar 76 juta Rupiah 76 juta Dikuburin Dalam satu mayat Ini Kalau jadi Amer Itu berapa Jadi Ini Kalau menurut saya Ini Ini sudah Sangat menyimpang Ini penistaan Ini Gak Gak Tapi itu Hal bodoh Dia Dia Kalaupun Dia Punya Punya Wasiat Kayak gitu Kan keluarganya Bisa Tapi keluarganya Mungkin Bodoh Juga Jadi Melakukan Hal-hal Itu Kan Kayak Sampai 24 Jum Bro Pasti Banyak Pencuri Yang Menjali Pasti Ini Mungkin Minta Juga Untuk Pengawalan Polisi Supaya Kuburnya Tadi Dikali Tapi Polisi Pun Males Bro Atau Mungkin Apain Jagain Orang Mati Jagain Orang Sakit Males Atau Mungkin Dalam Dipotong Aja Bro Berkaji Listrik Ternyata Kuburnya Langsung Dicor Bisa Jadi Karena Tadi Pamer-pamer Saldo ATM Takut Dicuri Mau Kubur Aja Biar Nggak Hilang Harta Harta Sebenernya Kayak gini Bro Kalau kita Simpulin Kalau Gue Kadang Kayak gini Bro Lo Barang Nggak Kalah Nampun Seandainya Kita Nggak Ini cara Nominal Tapi Seandainya Orang Yang Punya Harta Harta Itu Pun Harta Harta Banyak Itu Kan Kalau Kita Nih Orang Yang Nggak 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 Sekaya Sekaya Mereka Yang Punya Harta Itu Bebannya Beda Bro Banyak Yang Dipikirin Kalau Pikir Punya Uang Banyak Itu Nggak Ada Beban Banyak Bro Takut Hilang Dicuri Dan Gue Yakin Hampir 90% Yang Kekayaan Itu Yang puluh-puluhan Itu Tuhan Itu Sebenarnya Dia Pinjam Di bank Uang Di bank Itu Diputar Juga Bro Jadi Rekening Berjalan Juga Gitu Ini Tapi Beritanya Ini Seorang Korumtor Ini Jadi Ini Beritanya Ini Jadi Dia Mau Maling Uang Negara Sampai Keakhirat Jangan Bawanya Nggak Mau Dibalikin Dia Jadi Uang Uang Negara Sudah Sudah Dibomati Apalagi Uang Sendiri Nih Bahaya Juga Oke Mungkin Ada Pesan-pesan Terakhir Sebelum Kita Mengakhiri Video Yang Tidak Berfaedah Tadi Kita Intinya Bersyukur Aja Sih Kita Pesan Moral Untuk Video Ini Kita Intinya Bersyukur Aja Kita Seandainya Saat Ini Kita Dikas Uang 10 10 10 M Gitu Kalau Kita Nggak Ada Otak Nya Buat Ngejalan Itu Kan Jatuhnya 10 M Itu Nggak Bervaedah Malah Jadi Benjana Bagi Kita PNT Dikasih Seandainya 5 M Bingung Nt Nggak Ada Otak Nih Ini Makanya Tutupi Nggak Burung Otak Nah Jatuh Jatuh Nya Kan Uang Nya Masih Tempat Baksian Hiburan Kan Nggak Bapak Malah membunuh Tubuh Kita Sendiri Nah Malah Membuat Cepat Mati Sekarang Saat Nggak Ada Uang Coba Ada Janda Janda Dizantung Nih Itu aja sih Bersyukur aja Jadi Apa ini Quotes yang bisa dikutip Kalo lo ngiri Gue nganan Aduh Sangat tidak jenis Sekali Kalo lo ngiri Gua nganan Apa artinya Ngiri Kiri Tanan Gua nganan Sangat tidak jelas Akhir video ini Guys Bye Bye Sampai selamat menikmati